Bapak Ibu yang biangka Allah SWT, pekan baru kota bertuah, kotanya hidup suasana ibadah, kalau hidup mau jadi indah, mari jaga ukuah, takbir! Mari kita dengarkan nasihat dari guru kita, Al-Ustaz Abdul Somad LCMA. Kepada Ustaz, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana muhammad ibni abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawawalah. Saya hampir jarang berpantun kalau ceramah, tapi karena malamnya ada tamu, kita orang Melayu biasa berpantun dengan pun tamu. Anak raja memakai batik, batik dipakai di pasar kelayang. Kalau sudah duduk dekat Ustaz Felik, bahan awak pula yang jadi hilang. Dah, itu aja. Itu pun lama mengapalnya tuh. Jadi kata kuncinya, coba tengok di ujung bagian bawah. Tahun baru Hijriyah saatnya menguatkan Ufuwah. Bahasa Arabnya, Aku. Aku artinya saudara. Kalau saudaraku, ahi. Kita ini tak ada apa-apanya. Kita ini besar karena ahi, karena saudaraku. Beberapa hari yang lalu, duduk di sebelah saya, Ustaz Azhar Idrus. Apa yang terjadi? Orang tegak di sana, orang tegak di sana. Di bawah, penuh. Kenapa? Karena ada ahi Azhar Idrus dari Kuala Lumpur, Terengganu, Malaysia. Malam ini, tegak di sana, tegak di sana, penuh di bawah, sampai ke jalan. Kenapa? Karena ada ahi, Felix. Ketika ahi-ahi ini tak ada, apa yang terjadi? Luas sob cuma. Jadi, kadang kita merasa, kitalah yang besar. Bukan. Kau besar karena ada ahi, perempuan bukti. Ahi itu apa bahasa kitanya, Pak Ustaz? Kalau bahasa awaknya, my brother. Ya ahi, ya Ustaz. Hada ahi, Felix Yaw. Ini saudaraku, Felix Yaw. Walaupun secara wajah, tidaklah terlalu mirip. Tapi jauh kalipun tidak pula. Macam saya dengan General Sedirman juga. Itu yang membuat foto itu bukan saya. Tak tahu entah siapa. Saya pun baru sekarang sadar. Tahu tentu dari dulu aku buat, kan? Takmir! Jadi, saya pulang ke Bekan Baru, bulan puasa. Tahun 2008. Solat, tarawih, malam pertama Ramadan. Pas di situ. Di situ saya duduk. Sob ketiga. Satu, dua, tiga. Waktu itu di situ, laki-laki tak ada perempuan. Yang ceramah, malam itu Dr. Mustafa Umar. Saya sudah lama dengar namanya. Karena adik dia kawan saya sekamar waktu di Cairo. Oh, inilah dia Dr. Mustafa Umar itu. Hampir dua ribu orang solat tarawih malam pertama. Dia ceramah tak ada mengeluarkan suara kuat. Macam ngobrol cerita saja. Luar biasa dia ceramah. Dua hari sudah itu, saya datang ke rumahnya di jalan gulamah. Untuk menyambung ukhwah Islamnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Somad. Baru balik dari Maroko. Aishatul Al-Azhar. Dibawanya lah saya ke TVRI. Di dekat Danau Buatan. Sampai di TVRI, diajarkan Ustaz Dr. Mashhuri. Adik beliau. Senam wajah. Supaya muka kita tak kaku di TVRI. Sesudah senyam itu, dipakailah kan saya jas. Pakai baju putih di dalam. Pakai jas, pakai peci. Tampillah saya di TVRI Riau Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Riau Kepri yang diberiakan Allah. Berikut ini mari kita dengarkan tafsir al-ma'rifah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Habis itu Dr. Mustafa bicara. Habis itu tak ada saya muncul-muncul. Itu saya tak ada bercakap. Ya, apa. Udahulah agak-agak mau azan maghrib, baru muncul lagi. Demikianlah tafsir tadi. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon ma'am segala kesilapan. Dan marilah kita berbuka bersama. Allahumalaka sumtu wabika aman. Itulah kerja saya 10 hari, 10 malam. Rekamannya ada lagi. Siapa yang tak percaya. Nanti saya uploadkan ke FB. Jadi tengok orang macam mana kita berufuah. Selesai acara itu kami buka. Buka bersama. Setiap yang datang ke ruang itu diperkenalkan. Assalamualaikum Pak Profesor Munzir. Assalamualaikum Pak Profesor Nazir. Assalamualaikum Pak Profesor Kurnial. Ya, ini adik saya. Dia tak pernah bilang ini. Ini adik saya baru pulang dari Al-Azhar. Estua dari Maroko. Masih hangat lagi bahasa Arabnya di kepala. Akhi, saudara. Sampai akhirnya dua minggu beliau pergi ke Kuala Lumpur. Saya yang menggantikan di sini. Pengajian subuh. Sayalah cerawak. Hadis yang saya kaji. Ittaqul sulma. Fa inna sulma zulumatun yaum al-qiyawah. Siapa di antara kalian yang zalim. Maka nanti di akhirat dia akan membawa ke zalimannya. Kalau kita seorang lurah, zalim. Satu kelurahan akan menuntut kita. Kalau kita seorang bupati, zalim. Satu kabupaten akan menuntut kita di hadapan Allah. Subuh Sabtu. Subuh Ahad di sini. Begitu selesai, datang pegawai kantor pek. Ustaz tadi berapa kali menyebut bupati? Ada dua kali saya bilang. Itu ada tadi yang mengaji itu bupati. Dia tersinggung langsung pulang. Mana saya tahu, saya bilang. Saya kan baru pulang dari Maroko. Berapa hari sesudah itu, datanglah telpon masuk ke HP saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Soalman? Betul. Saya bupati. Inilah dia. Inilah dengan sakit hati subuh kemarin. Ya, saya bilang. Saya bupati baru membuka Islamic Center. Tolong Ustaz datang ke tempat kami untuk mengisi. Eh, tak sakit hati dia. Karena dia menganggap saya sebagai akhi. Saya tak mau menyebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi orangnya tak jauh-jauh. Sampai akhirnya suatu malam diadakan acara live. 12 kabupaten kota tambah keperi menonton. Iaitu deklarasi tentang menghapal Al-Quran. Disitulah saya pertama kali masuk TV yang lama. Sebelum itu tak ada lama. Tapi malam itu lama. Semua orang menonton. Setelah saya masuk TV itu asal saya makan. Eh, yang di TV kemarin lagi. Jadi akhi inilah yang menolong kita. Akhi, ya akhi. Makanya kita berdoa tu. Kalau satu orang, akhi. Kalau banyak, ikhwan. Lalu kemudian. Ada orang di Masjid Agung An-Nur ini. Dulu namanya Masjid Agung. Saya Masjid Rakyat. Di telponnya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa datang khutbah Jumat ke Masjid Agung An-Nur? Bisa pak? Saya bilang. Dalam hati saya, saya baru pulang kok. Bisa khutbah langsung. Rupanya khutbah asli tak datang. Pemain cadangan. Datanglah saya. Batang saya. Begitu sampai di pintu gerbang depan. Polisi berbaris dari pintu depan sampai ke tangga eskalator. Dalam hati saya kok hebat. Betul mereka menyambut saya. Eh, kenapa gerangan ini? So, itulah naik ke atas. Rupanya menhukhab datang. Menteri Hukum dan Hukum. Duduk dia di sini. Terima kasih. Al-Margum Pak Zulkifli'im. Untuk Al-Margum Pak Zulkifli'im. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alam. Al-Rahmanirrahim. Terima kasih. Datanglah pengurus senior. Marah ke Pak Zulkifli'im. Zul! Ya. Iku hattif awak. Iku pandai nak cakap. Kata Pak Zul, aku tanggung jawab. Nanti kalau salah dia tak pandai dia khutbah. Aku tanggung jawab. Mua ilah saya khutbah. Oh, itulah khutbah saya pertama kali. Kalau sekarang ada di Youtube adik-adik menonton. Dengarkan khutbah paling menggetarkan. Tak apa bergetar. Akhi semuanya. Tak pernah kita ni saya. Akhi. Yang menyampaikan naik ke mimbar ni. Akhi. Yang menaikkan ke atas. Akhi. Yang membangkitkan semangat. Akhi. Ukuwai. Orang tak pernah tanya kau suku kau apa. Kau berasal dari mana? Kampung kau mana? Tidak. Akhi. Akhi. Pisang emas bawa berlayar. Pisang raja dalam peti. Utang emas dapat dibayar. Utang budi dibawa mati. Gitu. Tadi di bawah salah saya baca tu. Di atas ni harap betul sih. Dah. Tiba-tiba datanglah surat undangan ke rumah. Busar surat undangan tu. Hampir sebesar map. Biasa surat undangan kecil. Ini bosar. Cucu gubernur akan mengayun anak. Penceramah tunggal Abdul Somad R.C.F.A. Datuk-datuk lembaga adat. Lembaga adat Melayu Riau. Ini Mama Adi Bulama cerit pandai. Yang besar tak diimbau gelar. Yang kecil tak disebut nama. Sebenarnya yang menabalkan nama ini adalah Mufti Kerajaan Syed Seri Indrapura pada masa kejayaan.